Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saya, psikologi pendidikan menikmati yang penting dalam kesuksesan pembelajaran ini. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknik evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasilnya. Di moderator, saya sedikit menambahkan mengapa psikologi pendidikan itu berperan penting dalam kesuksesan pembelajaran. Karena tujuan psikologi pendidikan itu ya kan motivasi belajar didik. Juga psikologi pendidikan ini dengan pemahaman terhadap para teristik jiwa peserta didiknya ini, akhirnya harus mampu untuk membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Karena di setiap pelajaran di dalamnya itu, ada siswa-siswa yang ada di dalamnya itu beda kan? Beda. Ada siswa, ada orang yang maksudnya dia ini susah termotivasi. Jadi harus butuh bimbingan. Ada juga yang sudah dimotivasi, tapi susah untuk tahu. Dan maksudnya dia ini kayak tujuan psikologi tekan untuk membagikan, memotivasi, belajar, peserta didik. Karena seperti ada peserta didik yang maksudnya dia ini sudah dimotivasi, tapi susah untuk termotivasi karena memang ada anu. Ada anu, enggak berlaku, enggak berlaku, enggak berlaku, enggak berlaku. Lata-lata berlaku, enggak psikologi. Ada lata berlaku psikologis yang anu, betul psikologisnya itu sampai dia susah menerima motivasi dari orang. Jadi harus bertu-betul dibimbing. Jadi itu sudah, saya rasa sudah. Mungkin kalau-kalau ini. Sudah cukup saya kira. Saya kira sekian, sekian, sekian untuk si Kandungan Rasulullah. Saya kiri buat kembali Bukit Kuala Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplausi. Terima kasih.